DPRD Kabupaten Batanghari akan memanggil pihak BKPSDM dan Baperjakat Kabupaten Batanghari terkait pelantikan ratusan pejabat Jumat lalu. Dewan menilai pelantikan tersebut bermasalah, karena hingga Senin siang mereka yang dilantik itu masih belum menerima surat keputusan atau SK. Parahnya lagi, sebagian besar dari mereka malah belum tahu ditempatkan di posisi mana dalam struktur OPD. Pada pelantikan tersebut protokoler hanya menyebutkan nama, sementara posisi tidak disebutkan. Akibatnya para pejabat yang dilantik tidak tahu posisi mereka bekerja. Anggota DPRD Daylami mengatakan, tidak ada alasan jabatan tidak disebutkan. Makanya Dewan menilai ini jelas tidak benar dan diduga ada permainan, karena pelantikannya bertele-tele dan akhirnya bermasalah seperti ini. Daylami juga memastikan akan segera memanggil BKPSDM dan Baperjakat untuk menanyakan masalah ini. Karena mau manggil BKD dengan investorat tentang pelantikan kemarin kan. Kenapa dia manggil bang? Karena kalau menurut aturan, kalau disumpah itu kan kita menyebutkan bahwa ini jabatannya, ini kedudukannya, harus seperti itu. Berarti disumpah tanpa SK itu ya? Tanpa SK, tidak ada SK. Harry Raden, Jambi TV